Oke, yang selanjutnya yaitu, yang selanjutnya yaitu, kita buat, bentar, selanjutnya, untuk UTS, UTS itu saya sampaikan sekarang ya, jadi nanti UTS itu ada di minggu kedua, berarti kalau di minggu kedua, tanggal 28 ya, tanggal 28, tanggal 28 itu yang perlu dilakukan atau disiapkan untuk UTS audit itu apa saja bu, ini untuk materinya belum saya upload ya, belum saya tuliskan, tapi sebentar saya coba buat, oke, untuk materi UTS ya, untuk materi UTS, yang pertama, sebenarnya, kalau misalkan, ini tanggal, sebentar saya tuliskan, UTS 28 sesuai jadwal ya sesuai jadwal oke, apa saja yang dikumpulkan nah, yang dikumpulkan adalah, abstrak ya abstrak itu, sudah ada, isinya adalah yang pertama, yang sudah kelihatan, judulnya judulnya, ini nanti bisa diubah, karena temanya, dulu judul judul kasar ya, atau tema yang akan diangkat terus, ruang ruang lingkup permasalahan terus, kalian, solusinya menggunakan apa misalkan misalkan menggunakan framework apa sementara ini dulu jadi, permasalahannya ruang lingkup masalah terus latar belakang masalah ini latar belakang di abstrak ya, bukan latar belakang yang panjang oke eh disini terus pustaka sementara disini jangan lupa ada nama kelompok ya nah nanti untuk penilaian ini materinya yang pertama saya cek eh cek plagiarisme kalau misalkan tidak lolos ya berarti eh nilainya jelek ini nilai plagiarisme eh tidak boleh lebih dari atau kurang dari ini ini kalian pakai coba cek ya pakai 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 yang pakai yang bebas nah nanti kita cek dulu saya bantu disini coba bisa menggunakan disini terus bisa bisa menggunakan bisa menggunakan blackgram.com juga bisa nah disini di tes jangan sampai lebih dari 20 ya tidak boleh lebih dari 20 oke nah ini ya untuk UTS nya nanti linknya saya saya susulkan ya jadi buat eh ini nanti dibawa sampai sampai UAS ya sampai dengan UAS nah terus yang selanjutnya kalau misalkan kalian mau bonus nah bonus sebenarnya apa namanya ha maju apa sambil menyelam minum air sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui nah bonusnya adalah bonusnya adalah kalian kalau misalkan ikut ikut sebagai peserta dan ikut sebagai peserta dan presenter nanti saya tulis pertahap dulu jadi yang pertama kalau untuk kalau untuk UTS ya kalau untuk UTS kalian daftar eh daftar daftar atau daftar ya daftar sebagai peserta daftar sebagai peserta dan lolos cek cek lagi aris nanti ada hasilnya ya nanti ada hasilnya ini kurang dari nanti diceknya pakai pakai software pakai software yang lebih berbayar ya bukan pakai yang free bukan pakai yang free nanti pakai punyanya SIBC saya pakai identikit atau apa nanti pakai SIBC ini 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 saya masih masih belum pasti ya kurang lebih sekitar 30 ya ini saya tuliskan masih kurang lebih ya ini kurang lebih sekitar tidak boleh lebih dari 30 ya nah ini nanti dapat nilai untuk UTS langsung 80 oke enggak usah koreksi kalian tunjukkan enggak usah ikut juga enggak usah ikut jadi enggak perlu dua dua tugas enggak perlu men apa ikut apa mengumpulkan UTS mengumpulkan juga disini nah tapi kalau misalkan kalian enggak lolos nah nilainya pasti di bawah ini dibenerin dulu dibenerin dulu nah terus yang selanjutnya ya selanjutnya kalau misalkan lanjut lanjut sebagai presenter nanti udah enggak ikut apa WS langsung nilai WS 100 ini ini presenter loh ya jadi kalau misalkan ini sebagai presenter jadi bukan bukan nebeng ya bukan nebeng sorry sorry bukan nebeng di ini tapi sebagai presenter jadi ada apa namanya kalian kalian menunjukkan bukti sebagai presenter nah ini langsung tidak usah ikut UAS sudah nilainya langsung 100 nah terus bagaimana bu kalau misalkan eh apa namanya temen yang eh satu yang satu lagi bagaimana bu nah ini ya enggak sebab ya enggak sebagai presenter nanti nilainya kalau misalkan kalian misalkan terus kalau misalkan enggak nilainya present apa enggak nilainya sama dengan presenter terus bagaimana bu ya alangkah lebih baik kalau misalkan memang mau seperti ini sekalian gunakan sebagai skripsi ya sehingga apa sehingga sehingga kalian sudah dapat tema tema utama sehingga perlu nggak perlu kelompok kalian individu maju sebagai individu terus apa artikelnya sendiri nanti bisa digunakan untuk judisium ya bisa digunakan sebagai eh apa namanya untuk pendaftaran judisium terus temanya juga sudah siap untuk dilanjut ke apa namanya ke skripsi apakah harus saya nanti sebagai dosen pembimbing enggak mesti masih banyak dosen yang lain ya jadi nggak mesti kalau misalkan saya mengajukan saya saya seperti ini nggak mesti harus ke saya silahkan kalau misalkan banyak sekali dosen yang memahami audit sistem informasi nggak mesti harus bimbingan ke saya nggak usah takut nggak usah takut apakah kalau misalkan saya sudah muncul tema seperti ini saya harus bimbingan ke pusitin nggak mesti harus yang penting kalian punya celengan untuk lanjut seminar proposal itu saja sih sebenarnya target saya untuk memotivasi teman-teman bagi yang terkhususnya bagi yang belum punya tema sehingga kalian makanya disini saya istilahkan bonus selain nilainya bisa langsung 100 ya nanti nilainya juga pasti update untuk UTS nya nilai UAS UTS pasti update nah bonusnya lagi adalah kalian dapat tema untuk skripsi kalau misalkan enggak silahkan yang jelas kalau misalkan ada ada dua mahasiswa dalam satu paper yang satu presentasi yang nggak presentasi nilainya nggak sama dengan yang presentasi itu sih dari saya jadi saya cukupkan sekian citasinya oh ya untuk semuanya baik yang UTS baik yang apa baik yang masuk ke citasi template nya ada di sini ya template nya ada di citasi nah ini kalau misalkan terakhir inform info ini belum di update ya ini sudah oh ini bukan ini bukan ini apa lebih ke ini 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 pengumuman penerimaan ini full makalah ini sudah ini sudah sudah di update ya ini full makalah ini yang untuk webnya belum di update ini yang di flyernya ini sudah di update ya full makalah 13 Oktober terjadi jadi 13 kemarin ya masih lah sampai 20 kalau nggak salah ingat kalau nggak salah ingat ini full makalah ini mundur sampai 20 seingat saya ini sampai 20 ini belum di update ya ini belum di update ini kemarin nunggu masih ada perubahan-perubahan jadi silahkan saja eh langsung di upload saya rasa sangat eh oh ya eh satu lagi mohon maaf mohon maaf nah untuk untuk ini ya untuk presenter ya untuk presenter untuk presenter atau full makalah disini ada tambahan lagi tidak harus tidak harus untuk audit ya tidak harus materi materi audit kalian bisa ambil dari TKTI nah ini harus kalian diskusikan ya karena ini eh apa namanya eh mungkin TKTI nya kelompoknya berubah atau bagaimana ini silahkan kalian coba eh apa namanya diskusikan lagi jadi dengan waktu yang sekian ini tidak tidak masih harus materi audit ya sebenarnya kalau pun materi audit kita harus tidak tidak harus sampai dengan hasil audit tidak kita bisa eh coba kalian lihat di eh disini coba saya coba carikan ya jadi kalau kalian takut sebenarnya untuk audit itu tidak perlu harus sampai hasil ya tapi temanya lebih ke TKTI tadi ya sebentar jadi contohnya seperti ini contohnya eh yang ditampilkan adalah yang ditampilkan itu lebih ke apa tadi yang kertas kerjanya jadi ke alat ukurnya kalian coba lihat sebentar kalian coba lihat alat ukurnya oh ini hasil ini hasil ehm ada beberapa yang dia yang dia itu lebih ke alat ukurnya ini 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 juga perancangan perangkat pengukuran ini tidak ada ini hasilnya ya jadi kalau yang ini seingat saya kita coba lihat apakah ada sampai pengukurannya oh ini ada hasilnya ini ada hasilnya ya ini ada sudah ada hasilnya kalau misalkan sampai penentuan penentuan alat ukur sampai di sini saja jadi sampai penentuan alat ukurnya kalian jelaskan tidak perlu sampai hasilnya kalian jelaskan rumus ini itu dapatnya dari mana ya udah itu saja sih sebenarnya tidak intinya kalian punya apa namanya punya jurnal apa yang pertama adalah jangan gunakan yang sudah pernah publis jangan gunakan yang sudah pernah publis atau mungkin digunakan atau bagaimana ya nah ini coba dicek lagi plagiarismenya boleh dari mata kuliah TKTI yang semester kemarin nah ini tolong ya di sini kan saya juga ada eh ditunjukkan bahwa karena kalian itu adalah mahasiswa saya ya karena biar biar bisa di identifikasi bahwa oh ini mahasiswa untuk mata kuliah audit ya karena disiapkan untuk mata kuliah audit jadi kalian tuliskan juga seperti yang saya sampaikan nama saya di belakang ya tolong jangan di depan nama saya itu di belakang sendiri ya terserah kalian mau eh monggo mau ikut yang UTS saja atau lanjut sampai UAS pada intinya kalian diskusikan dengan teman anda nah balik lagi kalau misalkan kalian lupa saya ingatkan kembali untuk satu kelompok kalau misalkan normal ya kondisi normal satu kelompok itu seingat saya seperti itu karena disini biar lebih kalian fokus dan apa tidak tidak saling tergantung status dengan yang lain ya harapan saya dengan dua mahasiswa ini saling bekerja sama nah seperti yang saya sampaikan tadi kalaupun ternyata kalian akan gunakan akan gunakan untuk skripsi ini kalian lakukan secara individu juga boleh ya dilakukan secara sendiri boleh oke sementara itu untuk pertemuan minggu ketujuh sukses untuk UTS nya ya semoga semoga banyak yang ikut citasi untuk memeriahkan acara seminar nasional pertama untuk prodi kita ya semoga banyak yang ikut targetnya memang untuk memeriahkan semoga sukses acara pertama seminar nasionalnya kalian juga dapat bonus nilai juga dikondisikan bagaimana nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang yang tidak saya sampaikan di video ini kita bisa diskusi di grup WA sekian dari saya untuk materi minggu ketujuh sukses untuk semuanya sehat untuk semuanya selamat selamat siang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati